Halo Noob123 lagi disini, dan ya hari ini kita bakal bahas Deck Green Ninja EX yang dikombo dengan Froslass dimana dari kedua kombo Pokemon ini, kamu bisa melaksanakan mekanik yang kunamakan Spread and Snap ya untuk lebih lengkapnya, mari kita langsung mulai sejak guide dari Deck Green Ninja EX dan Froslass Pembahasan pertama, gimana budget dan keuniversalan dari Deck ini kalau dari segi budget, Deck ini bisa aku bilang mahal, karena kamu perlu 3 Green Ninja EX yang gak pernah dikasih gratis dan Froslass ini kamu butuh 3 juga, dan walaupun Froslass ini Pokemon Prizer, yaitu Pokemon Rare kamu bisa lihat logo bintang disini, jadi satu kartunya 400 kredit apalagi kalau kamu gak punya Rotom ya, jadi Rotomnya kamu harus beli juga, karena stock ini juga gak pernah dikasih gratis kalau kamu gak punya, kamu harus beli, jadi Deck ini mahal dan keuniversalannya, Green Ninja EX punya variasi lain yang aku tahu dia punya variasi yang dikombo dengan Pidgeot EX, dimana kombo itu lebih aku sukai yang dikombo sama Pidgeot EX, dan Froslass EX sendiri punya deck lain, yaitu yang dikombo sama Arknine One Prizer nah, itu kamu juga bisa nge-build deck itu ya, yang bisa dimainkan dengan Froslass pembahasan berikutnya, gimana cara main dan performa dari deck ini nah, kita gunakan Green Ninja EX sebagai Pokemon yang ada diaktif dan bertugas untuk menyerang kamu setupnya 2 ya, berarti dari Froggy-nya dulu, satu diaktif, satu dibench buat cadangan dia punya 2 attack, yaitu yang pertama Shinobi Blade cuma 1 NRGR dan demagenya sakit ya, 1 NRGR top tapi demagenya 1,70 dan efeknya sendiri bagus sekali, kamu bisa nyari 1 kartu dari deck setelah kamu nyerang ya cari dari deck, masukin ke handmu artinya apa, misalnya kamu di next turn kamu kurang kartu ini ya kamu tinggal cari kartu ini, misalnya kamu kurang kartu supporter cari kartu supporter gitu lalu attack kedua, nah ini adalah attack yang bersifat snap ya dia itu punya attack Mirage Spirit, attack keduanya 1 NRGR dan 2 NRGR Coralos kamu untuk melakukan serangan ini, kamu harus buang 2 NRGR dari Pokemon ini nah, untuk itu kita pakai double turbo jadi kamu cukup untuk pasang 1 double turbo NRGR, lalu setelah kamu melakukan serangan ini kamu buang 1 kartu ini gitu karena 1 kartu itu senilai dengan 2 NRGR langsung tapi damagenya bakal dikurangi, karena damagenya Pokemon ini kan 120 tapi karena kamu pakai double turbo, itu jadi 100 dia damagenya terus snap kedua Pokemon musuh ya, 100-100 gitu jadi, kamu boleh tembak 1 di active, 1 di bench, atau 2 di bench langsung kamu bisa tembak tapi hati-hati kalau kamu misalnya mau nembak di bench kalau misalnya ada man of V, jangan kamu nembak di bench musuh ya karena keblock sama ability man of V ini nah, lalu untuk mekanik spread, kita andalkan itu ke Frostlass karena dia punya ability freezing slot, yang tiap kali Pokemon check up jadi, Pokemon check up itu turn kita selesai, Pokemon check up turnnya musuh turnnya musuh selesai, Pokemon check up lagi turnnya kita gitu jadi, di tiap Pokemon check up tersebut, kamu bisa taruh 1 damage counter atau senilai dengan 10 damage, ketiap Pokemon yang ada ability-nya ya jadi, bersifat 2 arah, ke kamu dan juga ke musuhmu gitu accept any Frostlass, jadi kamu gak bisa naruh damage counter ke Frostlass-nya kita atau misalnya musuh juga pakai Frostlass, pokoknya ketiap musuh yang punya ability selain Frostlass itu bakal kena 1 damage counter dari pihak kita dan pihak musuh gitu dan kamu bakal setup 3 Frostlass karena kamu bisa tumpuk ya ability-nya artinya kamu bisa taruh 3 damage counter di tiap Pokemon check up kalau kamu pasang 3 Frostlass nah, untuk itu kita menggunakan Hyperaroma dimana item Ace Pack ini bisa nyari sampai 3 state sebuah Pokemon jadi kamu tinggal cari 3 Frostlass pakai item ini terus Frostlass-nya tinggal evolusi-evolusi-evolusi kan bentuk sebelumnya Frostlass itu senoran kamu evolusi-evolusi-evolusi langsung secara bersamaan dengan Hyperaroma ini itu adalah basic-nya dari deck ini cara mainnya dan kita akan menggunakan Rotom di awal turn karena dia punya ability instant charge bisa ngedraw 3 kartu karena kamu kan perlu setup yang bagus ya di awal kamu ingat loh, kamu butuh untuk ngesetup 2 Froggy dan 3 senoran ya buat nanti dievolusi-evolusi di next turn kamu pakai ability-nya ngedraw 3 kartu atau ngambil 3 kartu dari deck terus habis itu termu selesai gitu jadi Rotom ini sangat berguna di awal tapi tidak berguna di akhir apalagi ketika dia sudah menggunakan Forest Seal Stone nah Forest Seal Stone ini kan bisa nyari 1 kartu apapun jadi bagus setelah kamu pakai Forest Seal Stone jadi Rotom itu sudah nggak kepakai maka kamu bisa membuangnya daripada disnap sama musuh atau ditarik sama musuh terus diserang pakai Profesor Turo atau pakai Collab Stadium tapi kalau Collab Stadium kamu harus penuhin dulu benchmu ya jadi habis itu Collab Stadium harus ada 1 kartu Pokemon yang dibuang ketika Pokemon di Stadium penuh kamu buang aja Rotom ya supaya mencegah disnap kalau yang terakhir kita juga pakai jasanya dari Hawluca dia punya ability flank entry ability-nya aktif ketika kamu memainkan Pokemon ini dari hand ke bench ya kamu bisa pilih 2 musuhmu 2 bench Pokemon musuh aku sorry tau taruh ke mereka masing-masing 1 damage counter jadi misalnya kalau musuh itu aduh tanggung banget sih 1 damage counter terus atau senilai dengan 10 damage sisa 10 damage doang di AKO kamu bisa pakai jasanya dari Hawluca ini itu adalah cara basic untuk memainkan dari deck ini dan untuk performanya performanya deck ini biasa aja tapi bisa dimainkan di ranked dan jujur aja aku lebih rekomendasikan untuk main Gerny Ninja ini sama deck pijotnya ya tapi ini adalah varian lain dari Gerny Ninja yang juga bisa dimainkan di ranked gitu aku mau nunjukin ke kamu aja dan dia pasti suka Pokemon kecil karena dia kan sukanya naip gitu atau yang kedua Pokemon yang ability karena kan Frostress ini kenaknya di Pokemon yang ada ability ability-nya untuk naruh di mix control itu adalah deck yang disukai dengan deck ini untuk dilawan ya jadi pembahasan itu aja kita langsung mulai kan saja demonstrasi dari deck ini di rank masuk di game yang pertama kita jelas mau untuk melee maju pertama ya oke karena setupku kayak gini dimana aku gak punya kartu supporter maka aku main Cleva dulu ya Cleva tuh kayak misalnya kamu gak dapet Rotom ya pakai Cleva juga bisa karena kamu bisa nyerang pakai Grasping Drawnya ini gak perlu energi lalu bisa ngedraw sampai ada 7 kartu tapi kalau misalnya ada Rotom aku lebih recommend untuk setup Rotom aja ini karena Rotomku gak ada di awal dan aku butuh kartu ya disini kalau misalnya lihat kartuku miskin sekali disini gak punya rare candy gak punya supporter gak punya Pokemon Evolution gak punya item gitu main Cleva langsung ku deploy diaktif gitu karena Cleva ini juga lemah banget ya Pokemonnya basicnya cuma 30 gitu dan aku tadi lupa jelasin maju pertama karena ya ini main Pokemon Evolusi dia gak bisa nyerang di turn pertama jadi kamu mau untuk maju pertama untuk bisa nyerang di turn keduamu yang pertama kali gitu oke satu muligano atau boss gak penting ya boss di awal oke kita ngelawan Flutterman jadi kemungkinan antara ketemu Ancient Box atau Gardevoir ya kalau Gardevoir ya siap-siap aja kalah mungkin ini match ini karena deck ini walaupun Gardevoir tuh main banyak Pokemon kecil dia tuh kan bisa itu ya Green Ninja tuh kan lemahnya sama Psychic dia tuh tipe fighting sama kayak hal lucuan ya lemahnya Psychic oke kayaknya enggak deh karena Gardevoir gak tau bawa Mew gede Gardevoir apa yang bawa Mew atau mungkin Gardevoir yang agak lain gitu oke oh ini bukan sih Gardevoir gak mungkin main Squakability sama Mew mungkin ini apa ya terus berarti Ancient Box tapi Ancient Box sendiri jarak ya aku liat oh Gaging Fire oke kalau namanya Gaging Fire dan dia udah mainin banyak Pokemon EX kecil gini pede sih aku untuk menenang apalagi ini lihat ini Mew Squakability Flutterman itu ability semua ya mainnya dan apalagi dia kalau misalnya main Entei Entei itu kan NTV itu kan juga ada ability nya pokoknya selama ketemu Pokemon ability seneng ini deck ini Swakability size dan biasanya kan Gaging Fire tuh main Armor Rouge ya kita liat aja Armor Rouge itu yang baik versi EX maupun non EX nya kan ability semua jadi makin seneng ini oke yang aku bingung itu kenapa dia taruh Flutterman ya ya buatnya top kita buat pakai ability jadi Pokemon aktif kita tapi menurutku gak guna sih eh Claps Stadium bakal kusimpen oh ke Delvox waduh Delvox ini bisa snap ya jadi kita harus segera mungkin nemu main of free jadi mungkin strateginya agak diubah jadi mau gak mau harus pakai dua senoran Prokey lagi satu cadangan sama satu lagi itu main of free nanti di deck ini kita bakal selalu main full full Pokemon jadi gak mungkin main gak full atau kita kasih free slot pasti selalu penuh karena begitulah mekanik dari deck ini emang memaksa kita untuk main full di bench main full Pokemon di arena aduh ini next kalau aku gak dapet supporter agak kecewa sih ini dapet dapet apa enaknya paling enak sih dapet Yono kartuku trash semua nih soalnya sekarang gak ada yang bagus oke dia mundurin oh dia mau nyerang pakai ini oh loh kok malah yang dimajuin milenya ya kukira dia mau nyerang pakai blastnya soalnya kelev aku mati dulu disini oke dilukai bentar nanti rasanya dia mundurnya dia mundurnya pakai retreat gak sih berarti kan milenya gak bisa mundur sekarang oke pakai kayak gitu an ya dia oke aku lebih takut ke delfox nya sih daripada ke gauging fire yang bisa nge-snap-snap band oh ada epra-roma let's go berarti lumayan terselamatkan lah ya paling gak sudah bisa ngasih damage dari frost loss ini nah itu enak ya epra-roma tuh ini oke aku mau turn ku jadi maksimal so ini ku pakai semua aja nih ku majuin di delfox nya supaya dia susah untuk maju-mundur nanti terus ini energy search aku pakai tapi gak aku ambil energi karena aku mau nyimpen energi energi ku gak terlalu banyak aku bawa di deck ini terus grasping terus semoga aja frog deer ini gak di snap ya oke nice green ninja sama ultra ball berarti next turn jadi ini kombo ini kamu bisa lihat dia pokemon ini ketika musuh itu nyelesai turn dia bakal kena 2 damage counter karena aku pasang 2 frost harusnya kalau bisa 3 waduh pakai iron valian oke berarti iron valian bakal kena juga oke ini aku harus hati-hati sama iron valian eh enggak sih iron valian buat maju mundur aja sih karena dia ini mainnya api energinya mentok paling miunya nyerang justru agak waspada sama miunya karena dia itu psychic green ninja lumayan ini sama psychic inget oke ini mati sih coaching fire eh cleft aku ini tapi enggak apa ini ketika mungkin ketika skokabilinya hp-nya sisa 100 ya langsung ku snap itu biar skokabili mati si green ninja ini juga eh si miunya ini juga mati frog gedir senoran pasang lagi sama enovi langsung sebenarnya lawannya dek ini paling enak dek losbok losbok itu semua pokemon nya hamper ability wuh aduh frost lagi let's go berarti irida frocky pasti ambilnya sama apa ya aku perlu kartun itu dibuang sih buat ntar ntar hal luca itu enggak kepake sih enggak enggak terlalu perlu oh berarti enggak usah berarti mendingan aku fokus buat rarkanya dia aja sih ya rarkanya dia aja hmm froggy ultra ball buang hal luca sama energi air ya enggak mungkin aku buang frost las kan atau atau wait enggak enggak sama kalip stadium aja iya nah saya kita enggak merotong yaudah terus ini green ninja nah ini masukin kesini rocky terus kita serang sino vibrate oh kita bisa naik dulu next turn oh iya aku step aja satu di gojing fire di next turn lalu satu ke skokabilinya aja yes iya iya gitu aja kan sama sama mati langsung bisa ambil 4 price card kita langsung GG nah ini ini kan skokabilinya udah 6 damage counter abis itu gojing fire ada 190 jadi kalau ke 100 itu mati skokabilinya maupun gojing fire kita langsung ambil 4 price itu GG banget artan vessel dan nanti flatterman nya juga ikut mati karena kita pasang 3 frost disini jadi sisa satu preset gokil ini magma basin oke lah dia kenapa nyiapin delfox ya padahal kan sudah aku pasang man of ini disini nah ini kamu bisa lihat man of itu juga kena gini jadi ada buruknya juga ya pakai frost last itu ke dirinya kita oke oh ini mungkin tarik mundur tapi enggak apa-apa kan enggak bisa kabur dia bisa aku snap kan ini pasti tarik mundur sini rasanya dia tarik mundur deh kalau enggak gitu dia ngapain nyimpan sampai empat energi oh enggak dong oke oh berarti yaudah kita serang aja oke 10 10 eh oh waduh turun let's go yep serang start langsung miraj nah ini ngeri satu depan satu belakang langsung 4 press card diikuti dengan kematian flatterman ya karena efek dari frost last 1 turn ngambil 5 press card gokil 1 2 3 4 nah ini satunya otw tunggu pokemon check up dulu oke dari ultraboll oke berarti ya next bisa kubilang kita sudah menang karena kita ini kan si del oh enggak sih del fox belum mati ya oke nunggu check up dan ya berbahagialah anda yang punya green ninja ex di relive maupun di game ini oke ini mati tapi main aku mati enggak ngambil satu press card lagi satu tinggal satu karena di meta berikutnya kalau misalnya si okidoki dan kawan-kawannya tiga serangkai itu visendip tidak diajak itu beneran jadi meta si green ini pasti naik ya karena itu semuanya mainnya pokemon duck yang lemahnya sama fighting dan untuk sekarang pokemon fighting yang paling bagus itu cuman green ninja jadi pasti green ini bakal naik kalau misalnya beneran kejadian si okidoki dan tiga serangkai itu masuk di meta dan bahkan kalau misalnya sampai top 3 pasti green ninja itu dah pasti gokil performanya pasti naik juga karena itu wanit keyo semua itu sama green ninja oke oh ini dia naruh itu ya magma basin berarti 190 oke waduh ini green ninja aku mati dong ini kalau misalnya dia snap waduh ini main snap snap tapi rasanya enggak apa dia kayaknya kita bisa ngefinishing game ini dengan pakai frost saja karena ini kan mil lihat itu nyalanya 110 nanti di end of the turn kita ngasih 3 damage counter lagi habis tuh enter nya musuh karena dia ini kemungkinan nge-snapenya ke frog iku ya enggak mungkin ke yang lain masa ke frost lasku kalau dia nge-snap ke frost lasku yaudah menang ini ceritanya mungkin dia ngiram gak punya ya kartu kartunya yaudahlah ya sudah menang ini berarti dia rasanya mungkin kepikiran ini gak punya nih buat evolusi frog ke green jain ada sini ini enhancement buat ngelawan deck lugia memain energy spesial oke buang ini sama ini turun gak pakai ini itulah kenapa dia ngambil rare candy karena lebih susah nyari rare candy terbetul nyari pokemon bukan bisa cari sama ultra bull terus kita serang ini pas ya mati ya ini juga jaga kalau misalnya ada sesuatu yang kita tidak tahu shinobi blade set 170 mati yes this one oke dan ya kita sudah menang ini oke jadi kita lanjut aja di match berikutnya kita langsung masuk di gameplaynya dimana kita bisa maju pertama oke lawannya cari shot oke cari shot masih pede masih pede sih yang aku udah gak pede itu kalau ketemu gerbon raging bolt itu gak pede itu oh waduh ini bagus banget ini setupnya gila oke apalagi mainnya sama ente oke makin pede ente ya dan dia maju ke 2 aku takut dia bisa nyerang sih jadi pasang aja 2 froggy ntar sekaligus ngeliat oke frost frost yang lengkap ada 3 sini sini aja instan charge mau apa lagi oh nice kita bisa perfect setup disini oke dan kita debat double turbo berarti dan ada ini kita langsung snap aja mungkin kita langsung ambil tuh si naga-naga kecil di belakang cari zerg sama pg yang ko mungkin satu cari search satu car mandir sama satu pg karena aku gak mulai pg beraksi oke ada eri waduh eri dia main eri eri itu aduh hyperaroma aku dibuat gak apa tapi paling gak forest season aku ambil eh tetap kekip sorry kok ambil kenapa dihubung energy search ya harusnya kan dia kalau aku jadi dia sih aku buangnya pasti forest season sama hyperaroma soalnya itu kan kartunya one of a kind gak ada sharepnya kan pg ini aku menang sih oke jangan sampai salah gerak aku tidak mau melihat sesuatu yang konyol terjadi ntar ininya pasti ambil rare candy kalau nanti forest season akan ambil green ninja jadi enaknya pokemon area aku ambil apa ya ambil frostless aja deh ya soalnya aku udah setup 2 frostless juga oke langsung kita snap aja star alchemy green ninja ya kita langsung main snap aja main cepet aja udah sepatu enaknya nge-snap ke caramandernya atau ke pg-nya ya karena kartunya dia ada 5 ke caramandernya aja deh ya kita atau pg-nya dilema ini aku pg asumsikan dia gak punya pg apa yang kulakukan ntar kalau misalnya bunuh 2 berarti kan misalnya dia nyerang sama cari 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 soalnya belum bisa ngwani keo green jauh ini kamu bisa lihat itu 100 ya karena bukan 120 kok di awal 120 tapi karena kamu pakai double turbo dan itu nge-blitch eh nge-bug di awal rilisnya kartu ini damage itu tetap 120 kan bisa di video waktu nge-review yang green ninja sama pijat review green jauh pertama itu dia masih nge-bug disitu makanya aku bingung kan 100 karena serangan ini itu sama persis kayak serangan yang ursih VMAX jadi harusnya outputnya juga sama kalau pakai double turbo dikurangi 20 oh oh dia udah punya pijat oke berarti untung ya aku nyerang pijat nya tadi mantap oke next turn ada yuno ada turo ada ultra ball oke berikutnya kan aku pakai sino vibrate gak mati ke 120 bentar aku mikir ya kalau nge-yuno aku rugi karena aku ada di kondisi menang rasanya ku turo aja deh rotomku kuamanin gitu soalnya udah bisa di one shot sama si cari zat nya nih si rotomku jadi kuamanin dululah sama turo terus ultra ball buat evolusiin frog key nya ke frog deer biar gak usah bergantung ke red candy oke cari saya jadi oke dia nyerangnya sama ente ya oke spicy haluca aku buang aja aduh ini dilema ini aku buang apa ya ultra bull iya aja aku gak mau ini frog deer evolusi terus turo mengamankan rotom kita ini dari kematian daripada ditarik terus nanti sama cari zatnya terus shinobi blade tep 170 terus kena 2 damage counter yes main aman green ninja aja kita cari green ninja main aman 2 damage counter ke luminion ke cari zat ke itu mantap oke berarti berarti nanti ente nya jadi 1 2 oke berarti next turn ente nya pasti dimundurin tapi ente nya kalau gak dia mati karena dia konstan kena 2 damage counter terus nah itu kan dia mundurin oke oke berarti insting udah bener masukin si green ninja nyari green ninja dulu 2 damage counter lagi aduh ini kalau dari iono aku gak dapet si energi air parah sih freezing shot let's go set 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 oke body poppin pake ya buat ambil si frostless sama green ninja oke frostless masih ada masih ada kan iono ya kartunya 7 aku pepetin jadi 4 aduh gak dapet energi oke berarti oke next turn paling gak kita bisa nyerang kita skip ya oke atau kita bisa mainin TM disini aku bawa TM kalau TM aku gak di press aku mainin aja deh ini kan soalnya udah mati nih next turn nya kan jadi 8 di miss counter tinggal aku pakein TM kalau misalnya dia gak taruh cari cadangan yaudah dia meninggal gitu aja deh main TM aja deh karena aku ada arven disini jadi aku bisa akses ke TM nya set set oke wah itu luminyinnya lama-lama mati loh itu arven aduh tapi gak ada energi oh no berarti gini aja deh gini aja gini aja gini aja aduh aku buat blunder disini tuang 2 yaudah kita mainin frost last nya agak agak miss oh my god padanya cuma satu energi iya sini ya gini aja enter freezing salt freezing salt freezing salt oke bibir bibirnya mati waktu turnnya dia selesai oke cari shirt yang maju karven oke arven deh buat apa dia pakai arven vitality band what buat apa dia pakai vitality band ya super ngerot padanya enggak ngaruh start band bukan cuma nambah 10 damage nya jemisnya dia berapa sih sekarang 240 jadi 250 rasanya cuman buat ngosongin deck nya next yang kutumbalin frogiku untung yang tadi setup 2 froggy oke pakai ini kena lambek ini harus dapat energi sini kalau dapat energi mantap ini kalau aku bisa dapat energi dari ini gokil di press kode energi enggak oke nance enggak ngaruh paling gak lumini aduh enggak bisa jangan pakai irida kita enggak punya item pencari energi soalnya kita kebuang semua energi serta martin vessel di yono aja yono aja udah oke ada rotom aku pakai enggak aku perlu kartu tapi kalau dia punya boss ditarik kalah aja tapi aku butuh kartu dilema bentar dia next turn kan hajar froggy iya aku butuh enggak mau pakai rotom ini agak berharap aja dia enggak punya boss kalau dia punya boss yaudah aku kalah ini ada roxen jadi mungkin dia bisa menyelamatkan kita dengan roxen oke yang kuperloin itu sebenarnya cuma itu energi sama kaset ya tm tadi oke double tour energi udah dapat tinggal nyari toolnya yang sulit aduh diprem cancer yaudah kalah tipis ya tapi yaudah enggak apa kena comeback eh bahan udah cukup yakin tadi yalah kita kalah tipis gak apa tadi agak miss ya rasanya miss nya tadi waktu rasanya aku tergesa gesa langsung main nge-snap tadi itu rasanya main aman serangan pake shinobi blade dulu ya tapi yaudah semoga kamu ngerti gimana cara main dari deck ini kombonya dari green ya sama frost itu sudah kamu lihat dan itu yang mengerikan selama musuh main pokemon building ngeri ini lumayan ngeri jadi terima kasih kalian sudah menonton kalau ada yang masih bingung terkadang ini tanyakan aja di kolom komentar selamat Terima kasih.